Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Rahman Juliano Graha Pada kesempatan kali ini Saya berbagi informasi seputar Raibnya dana nasabah Dari bank daerah di Sumatera Barat Nama banknya Bank Nagari Dan kerugiannya bisa mencapai 1,5 miliar rupiah Jadi ini Salah satu beritanya Korbannya mencapai 141 korban Dan pencuriannya menggunakan Metode skimming Atau duplikasi kartu ATM Dan pembacaan dari PIN kartu tersebut Jadi Nasabahnya ini Ada salah satu nasabah dengan Kerugian maksimalnya 60 juta Dan ada juga yang Terendahnya itu 300 ribu rupiah Dan di total Mencapai 1,5 miliar rupiah Jadi metode Skimming ini Yaitu dengan cara membaca Kode dari kartu ATM Seperti ini Jadi pada belakang kartu ATM itu Ada magnetic strip Ini untuk kartu ATM yang lama Lalu di duplikasi Dibaca Untuk cara sederhana Kita bisa membeli card skimmer ini Lalu kita copykan Kodenya setelah dibaca tadi Dikopikan di Word Akan terbaca barisan dari Kode-kode tersebut Barisan angka dan huruf Dan nanti kita bisa copykan lagi Ke kartu yang baru Lalu kita bisa masukkan ke ATM Dan kita masukkan pin yang sudah dibaca Di keypad skimmer ini Itu cara sederhananya Namun pada Suatu waktu Bank Indonesia Merencanakan untuk Migrasi ke chip Jadi kartu ATM yang dulu kan Hanya dilengkapi dengan Magnetic strip ini Lalu ditambahkan chip ini Dan kelebihannya chip ini Memiliki chip di salah satu sisi kartu Dan memiliki teknologi Kartografi Security Yang dicek saat berinteraksi Dengan mesin ATM maupun EDC Dan data tersimpan pada chip Yang tidak dapat digandakan Dan keaslian kartu Dapat dipastikan Dengan metode offline cam Dan online cam Dan perbedaannya dengan Kartu yang teknologi lama Yang masih menggunakan Magnetic strip Memiliki pola garis hitam Memanjang di bagian Bukan kartu Dan tidak memiliki Teknologi proteksi Data yang tersimpan Mudah digandakan Dan terminal bank host Tidak dapat memastikan Kehasilan kartu Yang digunakan saat Bertransaksi Namun kelemahannya Pada saat Migrasi ini Kartu itu masih dilengkapi Dengan magnetic strip Jadi kartu chip Dilengkapi dengan magnetic strip Itulah mengapa Dan nasabah ini Masih dapat dicuri Karena masih menggunakan Double Jadi Menggunakan chip Dan magnetic strip Dan semoga Kedepannya Bisa dipercepat Waktu migrasinya Sehingga kita bisa Menggunakan Full chip Jadi kartunya nanti Hanya dilengkapi dengan chip Saja Itu bisa Lebih aman Dan apabila Anda yang masih Memiliki Kartu ATM Yang ada magnetic strip Disarankan untuk Mengganti Di kantor bank Terdekat Dan biayanya sih Ada yang gratis Ada yang Dipatok sekitar 20 ribuan Per kartu Dan itu saja Yang ingin saya sampaikan Seputar Kasus pencurian Dana nasabah Apabila ada yang Yang ingin didiskusikan Silahkan tulis di kolom komentar Apabila ada pengalaman Seputar Korban pencurian Atau apa Bisa tulis di kolom komentar Apabila suka dengan video ini Silahkan like Comment dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton